Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Kabar gugurnya Pateh Arya Suganda memiuh-miuh hati Haji Gan Eng Chu. Apa yang ditakutkannya selama ini ternyata telah terbukti. Setelah datang ketuban untuk menziarai makam adiknya, segera dia memerintah para muslim China untuk membentuk laskar tempur. Di Palembang, Pergota, dan Pandes. Secara diam-diam dia mulai mengumpulkan orang-orang China. Di sana dia mendidik mereka menjadi laskar tempur yang tangguh. Gugurnya Pateh Arya Suganda juga mengejutkan Raden Rahmat yang berada di Banger. Begitu mendengar perang telah usai, Raden Rahmat segera mengutus beberapa santrinya menuju Tuban dan Keling untuk mencari kabar tentang keberadaan adiknya. Seminggu kemudian para santri yang dikirim ke Keling pulang ke Banger beserta Raden Aburirah dan 50 santri yang ikut serta bersamanya. Semuanya sehat wal afiak. Sesampainya di Banger, Raden Aburirah pun menepati janjinya untuk memberikan tanggapan atas tawaran Ki Gedekusen yang berniat mempersembahkan putri sematawayangnya sebagai istri. Dia memutuskan untuk menerima Nisya Miroh sebagai istrinya. Mendapati tanggapan seperti itu, Ki Gedekusen sangat berbahagia. Raden Rahmat juga telah berkirim surat kepada kakaknya, Raden Santri di Madura. Dalam surat itu, dia menyarankan kakaknya agar segera memenuhi permintaan haji Gan Eng Chu untuk memimpin para muslim China di Tandes. Diam-diam setelah memenuhi permintaan mertuanya untuk memimpin orang-orang China di Tandes. Raden Rahmat mulai menggulirkan rencananya untuk merangkul penduduk Jawa. Dalam benaknya, jika syiar Islam semakin berkembang dan berhasil menyentuh hati penduduk Jawa sebanyak-banyaknya, maka dalam kesatuan iman, warga China yang tinggal di Jawa, yang kebanyakan muslim, akan mudah membaur dengan orang-orang Jawa yang sudah memeluk Islam. Jika pembauran itu terwujud, Raden Rahmat yakin, perang saudara yang baru saja mengoyak wajah tuban tak akan mudah terjadi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.